Hai Oke halo guys sekarang kita udah ada di dalam mobil ya jadi kita sekarang akan membagikan cara mengendarai mobil ya Hai mulai dari menghidupkan mobil mengenali masalah perlampuan mengenali masalah oleh akhir enggak kita mulai dari eh menghidupkan mobil ya guys eh di sini ada tiga tombol empat ya tiga empat ini empat tombol ini dalam posisi off kita geser ke kanan satu nah itu dua dan kita bisa lagi ke kanan terus nah gitu guys cara menghidupannya nah ini mobil sudah hidup ya guys ini udah hidup jadi kalian ngerti lah soal menghidupkan mobil kita masuk ke perlampuan ya guys karena kalau kalian bisa menghidupkan mobil saja tidak bisa menghidupkan lampu kalian tidak bisa melihat jalannya kita nah disini tombol lampunya disini guys ini kan di posisi kita geser ke kita putar ke atas ke atas lah nah ini lampu eh buat apa ya bahasa Indonesia melet lampu meletet ini lampu apa ya malem pem Nah itu kalau mau terang kita geser lagi ke atas mau terang lagi maksudnya nah ini sudah ini mengenai lampu dan disini kebanyakan di kaca-kaca ini guys eh ada yang kotor nah seperti ini kotor dan banyak debu ya cara membersihkannya di sini geseh nah di tombol yang ini ingat ini bukan break kayak di truk bukan jadi ini sebuah tombol untuk menggeserkan ini apa ini namanya guys komen di bawah guys ini guys ya nah caranya kita putar lagi ke atas guys putar lagi ke atas satu kali nah udah ya tapi ini geraknya lambat tuh kita nunggu sekitar 5 detik atau tiga detik ya kan ini kalau mau lebih cepat ya kita geser lagi ke yang lo gini nah guys jadi ini kecepatannya normal nggak cepat sekali nggak bodoh sekali kalau mau lebih mau lebih cepat ya kita ke ini hi hi ini Pak Satu biar ya ini saya nah udah oh guys lebih cepat kan tapi jangan karena ini cepat kita nah disini aja nih karena disini geraknya normal ya udah kita perempuan lagi para padamkan lagi-perempuan lagi karena kalau tidak ada air airnya disini ini kaca geser nanti rusak lah ini rusak-rusak nah kita padamkan lagi ya maksudnya kita matikan lagi lampunya stop nah guys kebanyakan dari kalian atau semua orang yang yang menggunakan mobil kalau lagi perjalanan macet atau buru-buru itu pasti sulap-salib ya sulap-salib Hai nah dalam menyalaikan menyali mobil maaf menyali mobil pasti kadang-kadang di depan ada motor atau atau mobil ya yang eh iya kalau kita kalau kita lagi mau siap truck kita akan eh bertemu atau papa-paga kalau bahasa sebenarnya jika lo ini kalau ya kalau ada mobil di depan disitu dan kalian lagi posisi nyalib di sini ada lampu yang khusus untuk Hai untuk apa ya untuk untuk yang lagi nyalib namanya lampu kedip ya guys caranya nah disini guys disini kita tarik ke atas tarik ke atas gini caranya Nah gitu ya lihat 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 ini ya tarik ke atas nah ini lampu kedip ya guys jadi lampu kedip ini eh fungsinya untuk pengendara yang di depan mengurangi kecepatan ya guys jadi kita bisa mencari mobilnya dan terus oleng guys eh enggak 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 oleng-oleng Oke jadi untuk bagian bawah ya bentar dulu kita padamkan dulu mobilnya kita matikan dulu lebar aki ya mirem ini kukering ya guys Nah kalau mau mengendali mobil mobil agar mobilnya eh mobilnya jalan kita coba comment harus gimana saya tidak tahu nah yang pertama kali kita lakukan adalah ini rem tangan ya guys kita tekan ininya dan sambil kebawahin gitu guys nah setelah itu kita giginya kita digeser ke gigi satu caranya kita geser ke sini dan kita luruskan kedepan jadi lihat disini ada panduan-panduan dan untuk masalah gasnya kita gini guys ya ini gas ini gas gas ini kukering ini rem ya guys maaf swalow ininya hehehe jadi ini kalau kalian mau ngoper ngoper termutamakan kukering sudah dihinjak dan ini operkan ke gigi satu ya dan ini pelan-pelan ya guys ini dan ini barengan ini ke atas ini ke bawah untuk ngegas ini ini untuk ngopering melepaskan kuping ya guys jadi gini guys nah diginiin tuh pelan-pelan ya guys kita ulang ini dalam posisi gigi satu ya ini gas ini kuping ini bayangkan saja sudah masuk gigi satu ya ini kuping masih di kan ini gas nah kita kita barengin ini gas ditekan ke bawah dan kuping ditekan ke atas maksudnya di dilepaskan kupingnya tapi pelan-pelan guys jangan di misalkan ini gas nih nah ini nanti mobilnya akan ngegas sendiri dan kalau kupingnya belum dilepas jangan di cara melepaskan kuping jangan digini guys ini gas sudah ditekan ya Nah jangan langsung di gitu guys nah ini dalam kuping masuk ya guys ini gas kita tekan dan ini tarik ke atas sama us-san ya ya pelan-pelan maksudnya Nah gitu guys Nah kalau udah gitu kita lepaskan kupingnya dan kita mulai mengemudi pelan-pelan saja guys kalau buat pemula seperti saya Nah udah gitu kalau mau pindah masuk ke gigi dua ininya tekan kupingnya tekan gasnya angkat ke atas kembalikan dari yang tadi ya jadi gini guys nah gitu dan kita masukkan ke gigi dua gitu guys dan setelah gitu guys ini misalnya di gigi dua ya kita ulang seperti tadi di gigi satu kita pelan-pelan injak gas dan ininya pelan-pelan ditarik ke atas nah ini udah diinjak nah ini ditarik ke atas ya Nah gitu guys cara mengandai mobil yang eh bermanfaat untuk pemula terima kasih jangan di skip terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa subscribe like comment ya